Tenggok sedang bermasraan dengan istri orang, seorang pria justru menikam suami sah dari wanita selingkuhannya tersebut. Pelaku akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pria berusia 41 tahun ini digiring keluar oleh polisi dari sebuah rumah di desa Ulak Kerbau Lama, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ia ditangkap karena telah menikam seorang pria yang merupakan suami dari wanita selingkuhannya pada hari Selasa 4 Juli 2023. Pelaku menusuk tangan korban karena terpergok sedang bermasraan dengan istri korban di rumahnya di desa Tanjung Raya, Ogan Ilir. Di dalam rumah korban ada istri korban yang pada waktu itu lagi sendirian, kemudian didatangkan pelaku dan langsung diterbak oleh korban. Dugaan sementara perkara ini berdasarkan perselingkuhan, dugaan perselingkuhan antara istri korban dengan pelaku. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka dan istri korban menjalin hubungan gelap selama 8 bulan ketika korban sedang bekerja di Malaysia. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dedy Irwansi melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.